Kuasa hukum Menteri BUMN, Erick Thohir, melaporkan Faisal Asegaf ke Paris Krim sore tadi. Dalam laporannya, kuasa hukum Erick Thohir menyebut Faisal Asegaf telah menyebar fitnah keji. Postingan di akun Instagram Faisal Asegaf ini tengah menuai sorotan. Pasalnya bingkai video berdurasi 2 menit 15 detik ini berisi narasi yang menyudutkan Erick Thohir. Atas kasus ini, Jumat sore kuasa hukum Erick Thohir, Ifdal Kassim, melaporkan Faisal Asegaf ke Paris Krim Polri. Menurut Ifdal, unggahan aktifis 98 itu telah membuat tuduhan serius terhadap kliennya. Ifdal menegaskan video yang berisi pernyataan Kamarudin Siman Juntak itu sama sekali tidak menyebutkan nama Erick Thohir. Kalimat ini sangat melukai hati Pak Erick Thohir. Kenapa? Karena selama ini Pak Erick Thohir ini dikenal sebagai seorang ayah yang baik ya. Dia memiliki dua putra dan dua putri. Dan reputasinya di dalam kehidupan berkeluarga itu sangat jelas. Tidak pernah ada isu-isu dia memiliki istri yang banyak atau kawin cerai dan seterusnya. Jadi Pak Erick ini dikenal membangun satu keluarga yang baik dan memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan istri, dua putrinya dan dua putranya. Aktivis politik dan pegiat media sosial Samara Amani pun angkat bicara melalui unggahan instasorinya. Samara menyayangkan masih adanya fitnah yang bertebaran di media sosial. Lebih lanjut, laporan ini masih dalam tahap konsultasi dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.